Fahada yusabbib azab al-qabr yawmal qiyamah Nahdhar anu Kemudian diantara hal yang menyebabkan Manusia diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mencuri harta manusia Dengan cara yang batil Atau melakukan pencurian Terhadap harta-harta manusia Maka seorang muslim Hendaklah menjadi orang yang amanah Terhadap harta yang dititipkan oleh orang kepadanya Jangan sampai dia mengambil harta tersebut Tanpa izin pemiliknya Karena itu termasuk mencuri harta manusia Kemudian apabila seorang mendapatkan barang Di tempat tertentu Kemudian dia mengambilnya dengan secara sembunyi-sembunyi Maka ketahui lah Maka dia akan mengambilkan hal itu pada hari kiamat Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi orang-orang yang amanah Terhadap harta-harta manusia yang dititipkan kepada kita Tetapi lihat kebanyakan manusia hari ini Mereka melakukan kebalikan dari hal tersebut Kalau saja amanah itu ada di kalangan manusia hari ini Maka akan selesai permasalahan kehidupan manusia Tetapi kebalikannya Terjadi pengkhianatan di dalam kehidupan manusia Maka terjadilah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan manusia Maka mana orang-orang Islam Mana orang-orang yang beriman Yang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, siang dan malam Tetapi amanah sudah tidak ada lagi di kalangan manusia Maka ingatlah hal tersebut akan mengantarkan kepada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala Azab kuburnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita harus menjauh akan hal tersebut Sama siang dan malam Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Nah, kemudian diantara hal yang menyebabkan ke dalam azabnya Allah SWT adalah melakukan kesombongan kepada manusia. Maka menjadikan manusia, menjadikan mereka saling melakukan kesombongan diantara mereka. Maka coba pikirkan, bagaimana seorang manusia bisa sembong? Sedangkan dia adalah keturunan Adam. Dan Adam diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Dan ingatlah bahwa kemuliaan di sisi Allah hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian. Maka apabila engkau merasa memiliki takwa lebih besar daripada saudaramu, disitulah engkau baru merasa bahwa saya lebih dari saudara saya. Karena Allah menjadikan keutamaan diantara kita hanyalah dengan ketakwaannya tadi. Inna akramakum indallahi atkwakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inilah keutamaan yang membedakan sesama diantara kita. Ada pun selain itu, maka tidak menjadikan manusia berbuat sombong terhadap yang lainnya. Dan juga adalah orang yang berhasil di sini. Orang yang berhasil di sini. Ini banyak orang yang berhasil menemukan oleh orang yang berhasil. Kekalang kita berhasil di sini. Saya berhasil di sini. Sekirkan orang yang berhasil di sini. Tetapi, mereka berhasil di sini. لكن ترى شابا يرقص في الصباح حتى المساء لا يسر أي طعب لكن الصلاة لا فالله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا وقال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحصاء والمنكر لِبَادَ عَيُّهَا الْمُسْلِمِ لا تحتفظ على صلواتك إِحْفَظ على صلواتك المفرودة على وَهِيَ خَمْسَ kemudian antara sebab yang menyebabkan azabnya Allah SWT adalah tidur dan meninggalkan salat-salat yang diwajibkan oleh Allah SWT sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia hari ini mereka sengaja tidur kemudian meninggalkan sholat tidak melakukan sholat yang wajib dan itu kebanyakan terjadi pada sholat subuh mereka tertidur sampai melewati waktu yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk melakukan sholat wajib tadi coba kita perhatikan berapa banyak orang yang ketika melakukan keburukan seperti berjoget atau seperti melakukan aktivitas dia kuat melakukan aktivitas itu dari pagi sampai sore tapi ketika melakukan sholat dia tidak mampu sama sekali padahal sholat itu hanya sebentar saja karena Allah SWT menyebutkan bahwa sholat itu sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk kepada Allah SWT kemudian Allah menjadikan sholat itu ada pada waktu-waktu tertentu bahwa sholat bagi seorang mu'min adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya dan sholat tersebut sangat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia sebagaimana Allah SWT berfirman bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar maka jagalah sholat-sholat wajib kalian jangan sampai melakukan dan meninggalkan sholat dengan sengaja وَكَذَلِكَ مِنْهَا أَمُرُ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَعَدَمِ إِمْتِثَالِهِ صحيح على كل hal في akhir zaman نرى من يقول للناس كذا وكذا وكذا هذا السنة هذا حرام هذا حلال وما ذلك هو يتوقع فيه منه يقع فيه هذا لا يجوز كل ما تعمر الناس أول من يبتئر عنه أنت فالرسول فقال الشاعر الشاعر قال لا تنهى عن خلق تعطي مثله هار عليك إذا فعلته عظيم كيف تعمر الناس بشيء وأنت تعطي به كيف كل ما تعمر الناس أول من يقوم به أنت أيها الدائي أول من يقوم بهذا الفيل أنت إذا عمرت الناس بالصلاة أول من يقوم بالصلاة أنت بالزكاة أنت بالصداقة أنت إحسان إلى الناس أنت إبدا بنفسك ثم إلى من تعول أيها المسلمون لا نتغافل عن أنفسنا فعلينا أن نجاهد أنفسنا الجهد النفس أهم وأعلى درجة أن الجهد بالصيف سهل أما جهد جهد النفس مستمرة طوال حياتك لا ينقتي في أي لحظة لابد يكون مستمرة معك أما جهد الصيف ينتهي في الميدان لما ينتهي الميدان القتال انتهى الجهد لكن جهد النفس مستمرة معك إلى أن تموت إذا كان عمر كذلك ينبغي أن نقوم بما أمر الله به بما نعمر الناس به أيضا ولا نتكاسل ونبتعد عن الفتنة وعن الغزابلات الذي لا فائدة فيها في هذه الحياة الدنياوية نعم مستمرة وهذا الأمر وهذا الأمر يمكن أن تدخل أن تدخل من الميداني ke dalam azabnya Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila engkau memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, yang pertama kali yang harus melakukannya adalah engkau sendiri, sebagaimana seorang penyair mengatakan, jangan engkau memerintahkan sesuatu, sedangkan engkau melakukannya, maka sangatlah besar keburukan yang engkau dapatkan akan hal tersebut, maka lihat bagaimana manusia melakukan hal tersebut yang mereka memerintahkan tapi tidak mengerjakannya maka sehendaknya seorang manusia ketika dia melakukan memerintahkan sesuatu hendaklah dia sendiri yang pertama kali melakukan hal tersebut ketika dia melakukan atau memerintahkan untuk melakukan sholat, maka dia harus pertama kali sholat, ketika dia memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, dia harus pertama kali yang melakukannya, ketika memerintahkan orang untuk bersodakah maka dia pun harus pertama kali melakukan shodakah tersebut, melakukan kebaikan kepada manusia, maka dia pun harus pertama kali melakukan hal tersebut maka mulailah dari dirimu sendiri, setelah itu perintahkanlah orang lain setelahmu melakukan hal tersebut, ya sehingga tidaklah manusia melakukan sesuatu yang dia tidak mengerjakannya karena yang harus kita ketahui saudaraku yang dimuliakan oleh Allah bahwa jihad yang terbesar yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya adalah menjihadi dirinya sendiri, melebihi jihadnya dengan berjihad dengan pedangnya berjihad dengan senjatanya karena menjihadi diri sendiri akan terus berlangsung sepanjang hidupnya kemudian jihad tersebut tidaklah terputus, ada pun jihad dengan pedang maka jihad tersebut berlangsung ketika peperangan itu ada maka ketika peperangan itu selesai jihad itu pun selesai tapi jihad dengan jihad terhadap dirinya maka jihad itu akan terus berlangsung sampai dia meninggalkan dunia ini maka itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim dia harus melakukan perintah yang diperintahkan oleh dirinya kepada orang lain kemudian dia harus menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan dia terfitnah keburukan-keburukan yang ada لأن kita terhadap diri dan seorang menjauh yang terhadap dirinya